Lalu ada kelas-kelas di pesawat Kelas yang pertama itu yang pasti adalah kelas ekonomi Nah, kelas ekonomi itu biasanya tempat duduknya berukuran 30-32 inci untuk kelas ekonomi dengan penerbangan jarak dekat Biasanya ini untuk domestik Ada beberapa pesawat yang memberikan ruang untuk kaki cukup lebar dan ada juga yang memberikan cukup sempit Jika ingin menggunakan selimut atau bantal, biasanya kita harus musan terlebih dahulu Di beberapa penerbangan hanya diberikan roti atau makanan kering dan bahkan ada penerbangan yang disarankan untuk membeli makanannya Beberapa maskapai memberikan screen yang headset secara gratis dan ada beberapa maskapai yang tidak memberikannya sama sekali Lalu ini ada ekonomi premium Nah, biasanya ekonomi premium itu dirancang dengan kelebaran hingga 19,5 inci di kabin 242 Di kursi terletak tempat-tempat mengistirahatkan betis dan kaki Di kursinya itu juga biasa, ini untuk penerbangan yang lumayan jarak jauh Ada dua port USB, lampu baca pribadi yang dapat disesuaikan Serta port dan daya untuk diperlukan mengisi perangkat elektronik Bisa memesan hidangan selama 24 jam Ini kalau di ekonomi premium di Singapore Airlines Lalu ini adalah kelas bisnis Kelas bisnis biasanya kursinya itu sudah bisa direbahkan menjadi tempat tidur dengan sandaran tangan yang bisa diturunkan Pengaturannya ini bisa 1-2-1 untuk memberi ruang pribadi yang lebih luas dan bebas Memiliki tempat untuk menyimpan laptop, dokumen, dan perlengkapan perjalanan Serta lampu baca yang dapat diatur untuk membaca, menulis, dan aktivitas lain Lalu biasanya kalau di sini, kelas bisnis itu sudah mendapat makanan yang hidangan utama dari chef Ini diambil contoh dari Singapore Airlines juga Lalu ini ada kelas 1 atau first class Nah first class ini memiliki sandaran kepala yang dirancang untuk kenyamanan Dilengkapi dengan bantalan sandaran kursi Kursi dari kulit mewah yang sepenuhnya dijahit tangan bahkan hingga pinjakan kakinya Kalian bisa melihat di sini tuh Lampu baca, tetap ada lampu baca Lalu kita tuh bisa memilih hidangan yang dipesan 24 jam sebelum keberangkatan Makanannya ini biasa makanan kayak yang ada di restoran Dengan layanan menjah lengkap dan biasa kayak ada wine atau champagne Lalu ini adanya di Singapore Airlines Ini yang baru, first class suite class namanya Ini tuh kalau kalian tahu pernah ada di vlognya NHLV-nya Ini yang pertama ciri-cirinya memiliki ruang pribadi dengan pintu geser Ini pintu gesernya Lalu monitor layar sentuh 32 inch dalam definisi tinggi Dipasangkan dengan headphone peradam bising Ini Peralatan makannya memang beda Toilet lengkap ditata dengan baik untuk melengkapi pengalamannya Nah ini toiletnya itu toilet sendiri Lalu ada VIP lounge Cara masuk VIP lounge adalah Yang pertama Menggunakan tiket one day atau time pass Biasanya ini Yang misalnya harganya tuh udah mulai dari 60 ribu per sekali masuk Bisa juga kalau kita menjadi anggota lounge membership pass Jadi lounge membership pass itu adalah semacam membership untuk kita bisa masuk ke lounge yang ada di berbagai bandara di belah dunia manapun Selain dengan membayar biaya ke masing-masing lounge Biasa menjadi member di situs penyedia jasa membership lounge seperti priority pass Lalu ada penawaran kartu kredit Terdapat banyak kartu kredit yang salah satu manfaatnya adalah akses gratis ke lounge di bandara Atau biasanya ada beberapa kartu kredit yang dapat diskon Lalu ini ada salah satu contoh eksekutif lounge Garuda Indonesia yang ada di bandara 3 di Jakarta Nah ini tuh ada 3 bagian Yang pertama kalau kalian masuk kalian langsung makan ini Lalu ada ini Dan ini tuh dekat dengan tempat makannya Lalu ada ini Ini tuh snacknya Kalau kalian masuk kalian akan dapet free snack Dan bisa dapet makanan berat langsung Makanan beratnya ya seperti makanan pada umumnya Lalu ada VIP service VIP service adalah layanan tambahan Untuk mempermudah tamu yang datang Biasanya pelayanan ini meliputi fast track khusus Pengawalan di bandara dan lainnya Dan lainnya ini bisa kayak Bisa langsung menyewakan hotel bintang 5 dan lain-lain Lalu ini ada asisten Asisten ini pelayanan yang akan diberikan Berupa pada saat keberangkatan Tidak adanya antri yang panjang Menggunakan jalur khusus untuk imigrasi Dan juga akan ada yang mengantarkan Anda ke lounge atau gerbang penerbangan Sedangkan untuk kedatangan Mereka memiliki jalur VIP itu sendiri Yang sudah tersebar di beberapa bandara di seluruh dunia Di gerbang bandara Kalian tuh akan melihat seorang personil asisten Yang akan membantu Anda dengan imigrasi Mengumpulkan koper dan membantu Anda dengan biaya cukai Ini kurang lebih harganya ya sekitar Berapa puluh dolar gitu Dan kalau ini ada namanya Bali Fast Track Bali Fast Track Nah ini tuh pertama Meet and greet with a signboard Whiten your name at the arrival gate Before VOA counter Lalu ada handover visa Or other essential document Lalu escort through An inbound immigration booth Escort through custom clearance Assistant with negotiated Of extra alkohol Jadi kita tuh Dapet extra alkohol Cuma limitnya Cuma gak boleh lebih dari 1 liter Lalu kalau untuk Bali Fast Track Itu kurang lebih harganya Rp350.000 Lalu ada pesawat charter Apa sih pesawat charter? Pesawat penerbangan charter adalah Penerbangan yang tidak terjadwal Yang bukan bagian dari rute penerbangan biasa Biasanya kita bisa menyewa seluruh pesawat Dan menentukan jadwal dan lokasi keberangkatan Dan ataupun kedatangan Nah ini ada contohnya Yang pertama ada CEO jetset CEO jetset itu merawakan jasa eksklusif lain Seperti akusisi dan kalkulasi kinerja pesawat Pelayanan Very Important Person atau VAP Commercial Important Person atau CIP Perizinan penerbangan Serta penyediaan jasa penerbangan khusus Beberapa pesawat yang dimiliki Termasuk pesawat klasifikasi Sedang dan besar Seperti Challenger 601A Dan Challenger dengan biaya Biaya sewanya itu kurang lebih 5.053 USD per jamnya Lalu yang kedua ada BIS Jet Itu melayani charter pesawat jet Dengan layanan 24 jam Dan pesawat siap berangkat 3 jam setelah pemesanan Biayanya itu kurang lebih sekitar 66 juta per jam Lalu ada Premier Nah kalau Premier itu Merupakan operator jasa penerbangan Dan pengelolaan pesawat terbang di Indonesia Yang melayani pasar domestik dan internasional Perusahaan memiliki 9 unit pesawat 7 diantaranya dipergunakan untuk penyewaan Yakni Legacy MBR 650 Dengan kapasitas 14 orang Legacy 500 dengan kapasitas 13 orang Dan MBR PENOM Dengan kapasitas 6 orang Nah biasanya ini Harga penyewaannya kurang lebih 8.500 USD Atau sekitar 110,50 juta per jam Dan ada juga yang Kalau untuk Legacy MBR 5650 Sebesar 8.000 USD Atau sekitar 104 juta per jam Untuk Legacy MBR 500 Dan untuk MBR PENOM Seharga 4.500 USD per jam Lalu ada Javajet Asia Nah biasanya ini Menerbakan charter Untuk penerbangan domestik dan internasional Seperti ke Thailand Hongkong, Taiwan, Singapura, dan Malaysia Harga penyewaan pesawat Tergantung jenis pesawatnya Penyewaan jenis Goldstreet 550 Dengan biaya sewa Kurang lebih 8.640 USD Atau 112,32 juta per jam Dan pesawat Hawker 800 Yang memiliki biaya sewa Sekitar 3.582 USD Atau 49,98 juta per jam Lalu ini ada pesawat modifikasi Pesawat modifikasi pertama ini Ada Boeing 767-33AIR Ini punya Roman Abramovic Jadi Di dalam pesawat ini Kalian bisa ngeliat Di tempat yang tadi Seperti ini Ini tuh ada dapurnya Dia punya tempat tidur sendiri Dan Ini tempat tidurnya Ini lounge-nya Kurang lebih bisa diisi 30 orang Punya ruang kerja Dan sebuah kamar Dengan tempat tidur double bed Interiornya itu Terdiri dari metal Dan kaya yang sungguh mewah Dilengkapi dengan sistem Pertahanan dan sekuritas Yang harganya mencapai 2 juta dolar US Lalu Yang kedua ada Boeing 747 Ini punya Pangeran Albin Walid Bin Talil Ini Di dalam pesawatnya ini Semuanya itu berlapis Sangat mewah Kalian bisa liat Ini dia yang punya Ini di dalamnya Ini untuk ruang makannya Dan ini ada tempat tidurnya Jadi fasilitasnya itu Ada tempat tidur Ruang makan Ini hall Sama seperti tadi Bisa menampung Kurang lebih 30 orang Dan ini juga hall-nya Ini ada tempat duduknya Sekian presentasi dari saya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like dan komen Dan kalau misalnya bermanfaat Boleh di-share juga Ke teman-teman yang lainnya Terima kasih